Tim bola Volley Putri, Daejeon Jungkuanjang Red Sparks, menelan kekalahan pada laga pertama playoff Liga Volley Korea 2023 hingga 2024. Melawan Incheon Haungkuk Live Pink Speeders di Sam Sunwear Gymnasium, Incheon, Jumat 22 Maret 2024, pada laga yang menerapkan format Best of Three, Red Sparks kalah, 1-3, 25-22, 13-25, 23-25, 23-25. Jalannya Pertandingan Pada laga kali ini Kapten Red Sparks, Lee Soyang, digantikan Park Hyemin di posisi outside hitter karena masih memulihkan diri dari cedera. Mega mencetak dua poin pertama untuk Red Sparks pada set ke-1. Pink Speeders menambah angka lewat Kim Suji, mid-le blocker, menjadi 1-2. Giovanna Milana menambah poin untuk keunggulan Red Sparks. Reina Tokoku membuat Pink Speeders mendekat 2-3. Kegagalan challenge Red Sparks membuat kondisi imbang 3-3. Pengembalian Willow Johnson yang keluar membuat Red Sparks memimpin 4-3. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena Johnson menembusnya menjadi imbang 4-4. Kim Yeongkong, outside hitter, menambah keunggulan Pink Speeders. Mega menyamakan skor, tetapi Pink Speeders menjauh 7-5. Pink Speeders semakin menjauh 11-6, tetapi dia menambah perolehan poin Red Sparks menjadi 7-11. Spike keras Kim membuat Pink Speeders menjauh 12-7. Reina Tokoku, outside hitter, menjadikan tuan rumah semakin menjauh 13-7. Needley blocker Red Sparks, Jung Ho yang menyumbang poin. Perlahan Red Sparks mendekat 12-15. Back attack dari Kim yang gagal membuat Red Sparks semakin menipiskan jarak 13-15. Tokoku membuat Pink Speeders menjauh lagi 16-13. Gia memberi harapan Red Sparks mengejar ketinggalan 14-17. Mega menambah poin Red Sparks sehingga mendekat 15-17. Disusul Gia hingga gap tinggal 1 angka 16-17. Namun, Ratu Folly Corsell membalas serangan sehingga Pink Speeders unggul lagi 18-16. Gia lalu membuat Red Sparks mendajat hingga berhasil menyamakan kedudukan 18-18. Red Sparks berbalik unggul 19-18. Block Park Eunjin membawa Red Sparks menjauh 20-18. Spike keras Kim membuat Pink Speeders mendekat 19-20. Gia kembali membawa asa hingga Red Sparks menjaga keunggulan 21-19. Pukulan Kim yang keluar membuat Red Sparks menjauh 22-19. Tetapi, Gia menebus di poin berikutnya hingga Red Sparks mengear ketinggalan 20-22. Gia kembali menjadi mesin poin dan Red Sparks menjaga posisi tetap memimpi 23-20. Pink Speeders mendekat 21-23 yang dibalas Gia dengan set poin 24-21. Tuan rumah menjaga asa dengan menipiskan selisih skor 22-24. Serangan mega memastikan Red Sparks memenangi set ini. Skor imbang mewarnai set kedua, 22. Pink Speeders menjauh 53. Red Sparks perlahan mendekat 6-8. Kim Yeong Kong membuat Tuan rumah membuka jarak 9-6. Pink Speeders kembali di atas angin hingga gap dengan Red Sparks makin jauh. Gia membuat Red Sparks mengejar ketinggalan 7-10. Namun, Pink Speeders terus menambah perolehan poin 13-7. Tokoku membuat Pink Speeders semakin unggul 14-7. Jung membuat Red Sparks mendekat 8-14. Pink Speeders bermain semakin agresif sehingga mereka unggul dengan selisih 8 poin. Red Sparks mendekat lagi 9-16. Setelah itu, Pink Speeders semakin melaju 9-19. Red Sparks berusaha mendekat 13-23. Namun, Pink Speeders yang sudah memegang kendali permainan memastikan set ini menjadi milik mereka. Pada set ketiga, Red Sparks mencetak angka lebih dulu, 1-0. Setelah itu, kedua tim bermain imbang 2-2. Tokoku membuat Pink Speeders menjauh 3-2, tetapi Gia membawa tim menyeimbangkan kedudukan 3-3. Pink Speeders membuka jarak 5-3. Red Sparks menempel 4-5 dan mencatat skor imbang 5-5. Serangan Gia membuat Red Sparks kembali unggul 6-5. Jung lalu memberikan spike keras yang membuat Red Sparks unggul 7-5. Pink Speeders menipiskan skor 6-7, tetapi tim tamu menjaga keunggulan 8-6. Kondisi ini membuat Pink Speeders meminta time out. Red Sparks menjauh 10-7 setelah serangan Willow Johnson di Bendung Park Ye-min. Pink Speeders mendekat 10-11, tetapi serangan mega membuat Red Sparks unggul 13-10. Pink Speeders mengejar ketinggalan. Namun, Red Sparks membuka jarak 15-11. Gia kembali menjadi motor serangan tim hingga tim asuhan Kohi Jin ini unggul dengan Marine yang semakin bertambah 17-11. Serangan Tokoku membuat Pink Speeders mendekat 12-17. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena Red Sparks menggandakan keunggulan 18-12. Perlahan Pink Speeders mendekat 14-18, Red Sparks menjaga posisi tetap unggul 20-15. Pink Speeders mengejar ketinggalan 16-20 yang dibalas Red Sparks dengan 2 poin beruntun menjadi 22-16. Kim berhasil menghalau serangan mega dan Pink Speeders mendekat 18-22. Red Sparks selalu memasukkan mid-lay blocker senior, Han Song Yi mengganti Jung, tetapi tidak bisa menyelamatkan keadaan karena Pink Speeders semakin menempel 20-22, Gia memecah kebuntuan hingga Red. Sparks menjauh 23-20. Kim dan Johnson melancarkan serangan yang membuat selisih angka semakin dekat 22-23. Serangan mega yang berhasil dihalau Tokoku membuat kondisi imbang 23-23. Pink Speeders melanjutkan momentum set point 24-23 dan membuat set ini menjadi milik mereka. Kedua tim mengawali set keempat dengan kondisi imbang 4-4. Gia membuat kedua tim imbang 5-5. Pink Speeders membuka jarak 6-5 lewat serangan Johnson. Tetapi, Park Engine membuat Red Sparks mencatat skor imbang 6-6. Setelah itu, kedua tim saling bergantian mencetak point hingga skor 12-12. Red Sparks unggul 13-12. Tetapi Pink Speeders mencatat skor imbang 13-1 setelah Park Ye Min gagal mengamankan serangan Johnson. Situasi imbang berlanjut hingga kedudukan 15-15. Pink Speeders menjauh 16-15 sehingga Red Sparks melakukan timeout. Setelah itu, kedudukan kembali imbang 16-16. Ye Umheseon, seter, beberapa kali berusaha menyelaatkan bola. Tetapi, setelah melalui rally panjang Pink Speeders membuka jarak 17-16. Dia kembali membawa tim menyeimbangkan skor 17-17. Pink Speeders selalu menjauh 19-17. Kolaborasi Mega dan Han Song Yi dalam memblok serangan membawa asa Red Sparks mendekat 18-19. Spike keras Mega membuat kedua tim kembali imbang 19-19. Ratu Foli Korsel menjaga momentum dan unggul 20-19. Mega kembali membuat Red Sparks mencatat skor imbang 20-20. Tokoku membuat Pink Speeders menjauh 22-20. Serangan Mega yang gagal membuat Pink Speeders menjaga keunggulan 23-20. Mega lalu dipanggil pelatih call. Mega membantu tim menambah poin 21-23. Blok Gia dan Han membawa Red Sparks mendekat. Di tengah situasi laga yang semakin panas, Pink Speeders mencetak set poin 24-22. Red Sparks menjaga asa setelah mendekat 23-24 melalui Gia. Spike Tokoku memastikan tuan rumah memenangi laga perdana. I've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I...